Tadi malam saya berhubungan langsung dengan sahabat saya yang saya tidak boleh reveal namanya, tetapi beliau adalah orang sangat dekat dengan Pak Prabowo dan saya menyebutnya Mr. X. Dalam press release saya ketika menjawab press release-nya Pak Rosan, Ambas Adorosan, saya menyebutnya Mr. X. Nah, Mr. X ini menghubungi saya, kakak, kakak mesti tahu sebenarnya Pak Prabowo itu tidak mendadak. Oh, terima kasih, saya bilang kalau saya diberitahu. Karena kan memang Menteri Pertahanan ini kan sejak ada Pak Prabowo saya tidak aktif sama sekali. Maksudnya itu kan sangat tertutup dan kita tidak bisa akses banyak hal. Terakhir kita akses itu kan kasus Mr. M dengan Pak Indra, oke? Dari situ kan saya sudah tidak bisa akses banyak hal karena sangat tertutup. Nah, oleh karena itu informasi ini penting menurut saya, Pak Indra. Dan kita harus fair ya menilainya. Jadi menurut Mr. X, beliau itu sudah dipropos mendapatkan gelar general hormatan itu di era Panglima Andika Perkasa. Ini informasi penting nih. 2022 berarti, Bu, ya? Betul, betul, Pak Andika. Eh, 2020-2021 ya, kan Pak Yudo? Tidak, saya cek lagi, kita cek lagi ya tahun berapanya. Tapi intinya adalah di era Pak Andika Perkasa. Masalahnya, karena saya sekarang sedang di UK, saya tidak berani mengganggu Pak Andika doang dari tadi malam dan saya belum sempat re-confirm ke Pak Andika. Apakah ini betul atau tidak, tinggal nanti kita re-confirmasi. Tetapi intinya, yang kemarin surat saya yang terbuka itu kan menyatakan ini Panglima ini berdasarkan apa? Rupanya, jika mendengar pernyataan dari Mr. X, maka itu adalah hal yang memang sudah lama diproses sejak era Pak Andika Perkasa melampaui eranya Pak Yudo Mangono, kemudian melampaui eranya sekarang Pak Subianto yang kemudian melakukannya. Begitu. Terima kasih.